Informasi pertama pemirsa di tahun 2024 ini, terdapat lima kasus konflik lahan perusahaan dekat masyarakat di Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Bahkan lima kasus perkara konflik tersebut terus berlanjut hingga menemui titik terang. Dari data yang dipiliki Kespangpol Tanjung Jambung Barat, terdapat lima konflik lahan yang ditangani pemerintah Kabupaten, terkhusus melalui tim du penanganan konflik lahan. Kabit Bina Ideologi Waspang dan Waspatas Kespangpol Tanjung Barat, Hilal Badri menjelaskan, sejauh ini laporan yang diteripat tim du Kabupaten Tanjung Barat tetap diteripat dan ditangani, hingga mencari solusi titik terang terkait kasus tersebut. Meski demikian, upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten telah memfasilitasi sesuai tupoksi atau dari akar permasalahan konflik lahan tersebut. Sebab dari lima konflik lahan perusahaan dekat masyarakat, ada satu perusahaan yang berada di wilayah Ulu yang belum tuntes, bahkan akan banding kasasi. SBTJB namanya, Serikat Bersama Tani Tanjap Barat di Lubuk Kambing. Dia mengklaim tanah adatnya sebanyak 1.400 hektar. Kemudian, ada kelompok tani Betara Kiri, Kecamatan Kuala Betara, mengklaim tanahnya berjumlah 623 hektar. Tapi, dua konflik ini sesuai dengan petunjuk dasar dari peraturan terpres, kalau tidak salah nomornya saya tidak ingat, yang mengatakan bahwa semua konflik di dalam areal HTI atau HP itu diserahkan kepada Kemen LHK. Dalam hal ini, Dinas Kehutanan Provinsi sudah kita serahkan kemarin dan sudah berada di Kehutanan Provinsi sekarang permasalahan ya Pak. Mungkin seperti apa prosesnya, kita tidak tahu lagi itu. Kecuali kami dipanggil nanti kan. Itu dua ya. Yang ketiga, ada kelompok tani Mendiri Purwodadi dengan PT. Trimitrales Tari TML. Nah ini juga sudah kita serahkan dengan GTRA namanya. Ada gugus tugas reforma agraria, yaitu leading sectornya BPN. Sudah sampai di BPN sekarang. Pada intinya ada sekitar lima lah Bang ya? Lima paling tidak sekarang, yang sedang, katakanlah 2024 ini, yang sedang, katakanlah, sedang diselesaikan oleh tim terpadu penanggungan konflik Kebubatan Tenggung Bumarat ini. Lebih lanjut, Hilal menambahkan, Sejauh ini pula, apapun konflik lahan terus ditagadi pihak Pemkap. Asalkan dasar konflik lahan tersebut ataupun tuntutan dari masyarakat tersebut berdasarkan bukti yang konkret atau nyata. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.